Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Amin Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 Pada kesempatan kali ini Ada kabar baik bagi para pecinta tanaman buah Dalam pot atau yang gemar menanam tanaman di dalam pot Atau tabu lampot Karena apa? Karena pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi penting Mengenai hama yang bisa atau sangat berbahaya bagi tabu lampot Nah disini saya akan memberikan penjelasan Dua macam hama yang berbahaya bagi tabu lampot Yang bisa merusak tabu lampot Nah hama apa saja itu? Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai Kedua hama ini bukan saja berbahaya bagi tabu lampot Atau mengancam tabu lampot Bahkan sangat mematikan Seandainya kita salah memberikan perawatan Atau menanggulannya sejak awal Kedua hama ini adalah jenis serangga Nah dari jenis serangga kedua ini Saya akan berikan penjelasan satu persatu Yang pertama adalah serangga mematikan Yang seringkali atau berapa kasus saya temukan yang menyerang tabu lampot adalah Jenis ulat yang bernama uret atau gendon Ini di daerah kami disebut dengan uret atau gendon Ini adalah larva atau ulat yang nanti akan bermetamorfosis ketika dia sudah besar akan menjadi kumbang Bahkan inilah yang pertama yang paling mematikan Karena apa? Hama ini atau serangga ini Sangat gemar sekali Berada di media tanam Terutama media tanam yang banyak mengandung bahan-bahan organik Dia akan memakan sisa-sisa organik Nah kemudian ketika sisa-sisa organik yang ada di media tanam atau di media tabu lampot kita habis Dia akan menyerang perakaran Mulai akar yang masih muda Akar yang masih warnanya putih, masih lunak Kemudian ketika akar itu sudah habis Yang muda-muda Dia juga akan menyerang akar yang lebih tua Nah ini sebabnya apa? Kenapa hama uret atau gendon ini bisa berada di tabu lampot? Nah ini adalah salah kita ketika awal menyiapkan media tanam atau media tanah Contohnya seperti ini Kita mengambil tanah di pekarangan Kasusnya ketika sedang musim hujan atau pekarangan atau kebun dalam keadaan lembab Uret ini menyukai tanah atau media tanam yang lembab atau yang basah Nah dia akan bertelur bersarang disitu dan bertelur Nah secara tidak sengaja ketika kita mengambil media tanam atau mengambil tanah dari pekarangan yang lembab itu Seringkali ada kasus sudah terdapat telur Telur serangga tersebut atau telur uret tersebut Kemudian kita bawa Kita bawa pulang Kemudian kita masukkan ke dalam pot Nah lama-kelamaan dia akan menetas Kemudian akan bermetamorfosis menjadi larva kecil atau ulat kecil Kemudian menjadi ulat remaja Kemudian menjadi ulat dewasa Dan pada akhirnya menjadi pupa Pupa adalah prakumbang atau kumbang yang belum bisa terbang Nah setelah itu setelah pupa dia akan menjadi kumbang dewasa yang siap untuk terbang Nah ketika kumbang yang sudah terbang itu Dia berarti sudah kenyang Dia sudah merusak Sudah memakan bahan-bahan organik yang ada di media tabu lampot Bahkan dia sudah merusak perakaran Sudah menggerogoti akar-akar yang ada di tabu lampot Nah inilah serangga pertama yang mematikan bagi tabu lampot Nah bagaimana cara mengatasinya supaya media tanam tabu lampot kita terhindar dari hama uret atau gendon ini Satu-satunya jalan yang paling aman adalah ketika kita ingin mencari media tanam Atau mencari tanah di pekarangan Usahakan pada saat musim kemarau Pada saat tanah itu kering Tidak ada unsur kelembaban Bahkan minim kelembaban Nah dipastikan kita ambil tanah Kemudian kita bawa pulang Dan kemudian untuk lebih yakin lagi Untuk lebih steril lagi Kita jemur di bawah panas matahari Nah otomatis ketika kita jemur di bawah panas matahari Kita bolak-balik Dan kita yakinkan bahwa sudah tidak ada lagi Telur bahkan sudah tidak ada Calon serangga atau kurat ini Baru kita jadikan media tanam Jadi intinya carilah tanah atau media tanam Ketika saat musim kemarau Ini yang pertama Kemudian kedua Bagaimana kalau sudah terlanjur di media tabulamot kita Sudah dihuni ulat-urat ini Satu-satunya jalan adalah dengan memberikan insektisida Atau pestisida Untuk membasmi serangga yang ada di media tanam kita Banyak sekali ya Merk insektisida yang ada di pasaran Biasanya yang paling familiar adalah Merk furadan ya Ini sangat manjur sekali Sangat patent Akan tetapi hati-hati dengan dosisnya Karena ini obat keras Lantas bagaimana caranya kita mengetahui Atau indikator apa ketika tabulamot kita diserang oleh serangga yang bernama urat ini Menurut pengalaman saya Ditandai dengan mulai layunya daun-daun tabulamot kita Di hari pertama Misalkan ketika kita tengok pada pagi hari Daun-daun itu mulai layu secara perlahan Kemudian di hari berikutnya tambah layu Dan di hari kemudian Dia akan berguguran atau jatuh Ini indikator kuat yang pertama Kemudian yang kedua Indikator yang kedua adalah disusul dengan melayunya Ranting-ranting atau cabang-cabang tabulamot yang masih muda Dia juga akan melayu Nah dua indikasi ini Sering saya temukan kasusnya ketika tabulamot diserang oleh hama urat ini Teman-teman perlu waspada Ketika kita menemukan tabulamot kita Daunnya mulai melayu Semakin hari layu bahkan berguguran Nah ini patut dicurigai Kita bisa bongkar Kita bisa lihat di bawahnya Kita bongkar media tanahnya Atau media tanamnya Itu menurut pengalaman saya Nah kemudian kita Pada serangga yang kedua Serangga mematikan kedua yang seringkali menyerang tabulamot adalah semut hitam Bagaimanapun semut ini ketika lama bersarang di tanaman yang ada di tabulamot kita Dia akan meninggalkan bercak-bercak Seperti kasus yang ada di tanaman tabulamot jeruk saya ini Nah inilah hasilnya ya Jadi cabang-cabangnya ini Warnanya ada bintik-bintik hitam Ada bintik-bintik putih Nah ini seperti penyakit kulit Kalau penyakit yang ada di badan manusia Nah lama-kelamaan Kalau tidak kita segera atasi Ini akan bisa mengakibatkan layu pada daun dan pada cabang-cabang tanaman jeruk ini Dia akan bertelur disitu dan terus akan beranak tidak pernah pergi Nah inilah yang kedua Jadi hama serangga yang menyerang tabulamot yang kedua adalah semut hitam Nah bagaimana cara mengendalikannya atau cara mengantisipasinya Kalau sudah terlanjur di tabulamot kita Kita temukan semut yang bersarang Maka mau tidak mau sekali lagi kita akan basmi menggunakan insektisida Seperti apa yang kita lakukan pada tanaman atau tabulamot yang diserang oleh uret atau gendon Tentu saja banyak sekali ya merek insektisida untuk membasmi semut Seperti desis dan lain sebagainya Nah inilah informasi bagi teman-teman yang mencintai tabulamot Mengenai hama serangga yang mematikan bagi tabulamot Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya kali ini Sampai ketemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh